Halo Sobat Komsos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam podcast suara formator bersama saya, Pakter Steve Mauseng. Saya akan mengajak kalian semua untuk ngobrol santai dengan narasumber kita yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo Pakter, terima kasih kesediannya untuk hadir dalam podcast suara formator pada kesempatan hari ini. Nah Pakter, supaya suasana lebih santai, mohon kesediannya Pakter untuk memperkenalkan diri kepada Sobat-Sobat Komsos di rumah. Silahkan Pakter. Terima kasih. Halo Sobat Komsos, nama saya Pakter Iman CSSR. Oh, Pakter tadi bilang CSSR ya? Iya. Itu apa sebenarnya? CSSR. CSSR. Ya, cowok setia selalu romantik. Tapi bukan itu artinya. Arti sebenarnya itu Kongregatio Santissimi Redensio. Oh iya, keren. Artinya Kongregat Sisang Pada Bus Maha Kudus. Oke, itu berkarya ini mana saja kalau di Indonesia? Karyanya di Indonesia itu pusatnya di Sumba. Di Sumba, di Jakarta juga sini kami punya dua perogi, di Kalimantan, Flores. Oh, banyak juga ya? Iya, banyak. Oke Pakter, dalam perbincangan kita kali ini tentang isu kesehatan mental. Tapi isu-isu yang dibicarakan dalam pembahasan tentang kesehatan mental itu mengerucut ke persoalan depresi. Nah, kira-kira menurut Pakter gimana nih? Antara kesehatan mental kemudian ada depresi di situ. Khususnya untuk generasi kita ya, generasi Gen Z dan Alpha. Bagaimana menurut Pakter? Oke, mungkin di awal saya perlu tegaskan bahwa topik ini tidak kita dalami saat ini secara teori, secara ilmu psikologis atau apapun itu. Yang secara ilmiah ya, karena saya bukan ahlinya. Tapi mungkin di sini kita sekedar sharing tentang topik ini, tentang depresi ini. Kalau secara singkat menurut saya ya, depresi kalau kita memakai bahasa anak muda zaman sekarang, depresi itu ya galau berat. Galau yang mendalam. Depresi itu perasaan di mana seseorang mengalami kesedihan yang sangat berlebihan, yang sangat dalam. Kalau tadi Pakter katakan itu semacam galau itu, artinya apakah itu mungkin bisa kita katakan bahwa ada defisit-defisit afeksi di situ, sehingga orang muda depresi dan lain-lain. Apa seperti itu Pakter? Kalau defisit afeksi itu menjadi salah satu saja faktornya. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa depresi. Mungkin baiknya kita mengenal dulu gejala-gejala, kita mengatakan bahwa ini orang mengalami depresi ya. Tetapi sebutan untuk orang yang mengalami depresi itu, hanya bisa keluar dari mulut psikiater, para psikolog, konselor ya. Tetapi gejala umumnya mungkin kita bisa melihat dari tiga hal ya. Yang pertama secara emosi, secara fisik dan secara kognitif. Orang yang mengalami depresi itu secara emosi dia akan mengalami perasaan sedih yang mendalam. Perasaan di mana dia akan merasa bahwa dunia ini hampa. Dunia ini dia akan mengalami kesepian itu. Lalu yang kedua secara fisik, pola hidupnya akan berubah, pola makannya akan berubah. Dia mungkin akan lebih banyak mengurung diri di kamar. Lalu secara kognitif dia tidak mampu untuk memutuskan sesuatu. Ketika mau mengambil keputusan itu, dia akan sangat dilema. Itu gejala yang kita bisa lihat, orang ini apakah tergolong depresi atau tidak. Jadi depresi ini sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja sebenarnya? Oh sangat bisa. Dan kalau misalkan kita melihat situasi seperti itu di dalam kalangan generasi muda kita ini, yang paling mencolok itu seperti apa Pak Taro? Maksudnya situasi depresi yang mereka alami itu. Ya kalau menurut saya ya, kalau kita melihat fenomena zaman sekarang, kita melihat situasi zaman sekarang, depresi ini umumnya memang dialami oleh kaum muda ya. Orang muda, kalau kita melihat di berita, di media sosial, atau mungkin bahkan kita pernah melihat dan mendengar juga, bahwa ada orang yang mengalami depresi yang sungguh mendalam, sehingga dia keputusan akhir, keputusan final itu ya, dia mengakhiri hidupnya. Dan kita melihat beberapa kasus yang terjadi, saya pernah mendengar ya, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena biaya hidup. Karena persoalan keluarga. Bahkan jangan heran, orang juga yang mengalami atau memiliki hidup yang, menurut kita hidupnya sudah sangat pas, hidupnya sudah sangat bahagia. Hidupnya penuh dengan kepopuleran. Berkecukupan lah. Berkecukupan lah. Tetapi di satu sisi, dia juga bisa mengalami yang namanya kesepian. Dia boleh berjumpa dengan banyak orang, punya fans. Tetapi kalau kita mendengar kasus-kasus di luar negeri juga ya, banyak orang yang bunuh diri. Bahkan artis-artis papan atas. Oke. Jadi cukup mencemaskan juga Pak Ter. Ya, cukup mencemaskan. Nah, itu kan secara umum situasi di luar generasi kita. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan apa lagi kan Pak Ter bertugas di lembaga formasi calon imam. Menurut Pak Ter, adakah tidak gejala-gejala depresi itu dialami oleh calon imam kita? Ya, formandi-formandi kita ya. Mereka calon imam itu, mereka juga human. Mereka manusia. Oke. Jadi pasti juga mengalami itu. Apakah tergolong ringan atau berat. Tapi memang pernah ada kasus bahwa orang, maaf, kita memiliki calon. Ya, ada satu kasus lah. Dimana seorang calon imam itu mengakhiri hidupnya. Karena mengalami depresi itu. Entah apapun masalah, sekompleks apapun masalahnya, kita mungkin tidak tahu persis ya. Tetapi bahwa hal ini atau topik ini juga sudah masuk dalam ranah formasi. Oleh karena itu mungkin sangat perlu untuk pendampingan manusiawinya itu dalam formasi-formasi kita ya. Oke, oke. Sehingga dunia formasi yang kita hendak bentuk itu, benar-benar juga tidak hanya memperhatikan sisi spiritualitasnya. Tetapi sisi manusianya itu kita kelola juga. Oke, luar biasa Pak Ter. Sebagai penutup nih, bagaimana atau tips-tips apa yang bisa Pak Tertawarkan untuk rekan-rekan muda kita yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami depresi. Kira-kira tipsnya apa untuk bisa pertama menyadari lalu kemudian keluar dari situasi itu. Silahkan Pak Tertawarkan. Ada dua ya. Yang pertama itu secara medikal. Kita bisa menyarankan untuk pergi ke psikiater, konselor. Tetapi bagi saya syarat utamanya ialah adanya ruang keterbukaan dan kesejuran yang mengalami itu. Kalau dia tidak terbuka, tidak jujur, tidak mungkin bisa diselamatkan juga. Makanya penting sekali ruang terbuka. Entah itu dalam dunia formasi atau dalam konteks umum. Yang kedua ialah, ini mungkin lebih rohani ya. Saya itu kagum dengan Yesus ya. Menurut termu itu, Yesus itu mengalami depresi juga. Kalau dilihat dari konteks kita ini ya, ya bisa. Bisa dikatakan bahwa dia pernah mengalami depresi. Yesus kan pernah marah juga. Kalau menurut saya, depresi terdalam Yesus itu di Taman Getsemani. Ketika dia mau berdoa itu. Wah ini, oke. Iya, ketika itu Lukas mencoba, penginji Lukas ya, mencoba mengembarkan itu secara dramatis ya. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di saat itu dia mengeluarkan keringat, bahkan darah. Itu depresi yang luar biasa itu, kecemasan yang luar biasa. Perasaan sedih yang mendalam. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Bapaknya, curhat kepada Bapaknya. Jadi untuk orang-orang muda, tipsnya tadi itu. Yang kedua ialah, jangan lupa dengan Tuhan. Jadi, menarik diri lalu kemudian berdoa, bercerita kepada Allah sendiri. Luar biasa, Pater. Baik, Pater. Terima kasih banyak. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita ceritakan lagi, kita diskusikan lagi. Tapi akan kita bahas nanti. Terima kasih banyak untuk kesedihan Pater, untuk hadir. Tapi boleh enggak saya kasih satu quote untuk orang-orang muda sekarang. Oke, silakan. Quote ini terinspirasi dari kursus kita, kursus formator di Jogja. Oke. Dan ini saya dapat dari seorang narasumber kita yang bernama, mungkin saya spil namanya di sini ya. Ibu Skorpi Filia. Oke. Ini menarik quote-nya. Ini lahir juga dari pengalamannya. Dia mengatakan, Jika Anda masih punya air mata dan lutut untuk Tuhan, Semuanya akan jadi oke. Luar biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak Pater untuk waktunya. Dan, Sobat-sobat kompsus dimanapun Anda berada, Itulah perbincangan singkat kita dengan narasumber kita, dengan Pater Iman. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.